Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita akan bahas nih mengenai gaya tegangan tali Nah jadi gaya tegangan tali itu apa? Jadi misalkan ada benda yang dihubungkan dengan tali Nah kemudian ditarik, maka talinya itu akan menjadi tegang Dan juga disini kalau tarikannya itu sangat kuat, akhirnya talinya itu akan putus Nah jadi ketika tali tegang, tali itu dapat mengalirkan gaya Nah kok bisa sih gitu ya, gimana cara kerjanya? Nah jadi misalkan disini ada tali yang diikatkan pada sebuah benda Dimana tali ini diberi atau ditarik dengan gaya F Nah jadi kita bisa perbesar gitu ya, apa yang terjadi pada tali disini kita potong dan kita perbesar pakai mikroskop Jadi tali itu kan adalah benda padat gitu ya Jadi disini setiap molekul-molekul penyusunnya itu saling terikat Nah kemudian dia ditarik oleh gaya F Maka talinya itu akan membesar gitu ya Tapi sebenarnya nggak segede-gede ini juga gitu ya membesarnya Nah jadi dia akan membesar itu artinya tali itu akan menegang gitu kan Awalnya talinya itu berserakan terus menjadi tegang Nah seperti ini Nah jadi kita bisa gambarkan bagian dari tali gitu ya Itu seperti ini Nah jadi ketika ujung tali yang disini itu biar ditarik Maka ujung tali ini akan memiliki gaya Jadi disini itu bendanya diam kan Talinya itu udah diam Jadi harus ada gaya yang mengarah ke kiri yang dirasakan oleh ujung tali yang ada disini Nah jadi gaya yang mengarah ke kiri harus memiliki besar yang sama dengan gaya F ini Jadi yang lain adalah seperti ini Nah begitu pula untuk kedua Jadi yang kedua ini kan dia ikut tertarik nih Ikut tertarik ke kanan Ikut tertarik ke kanan artinya harus ada gaya yang mengarah ke kiri Nah begitu pula seterusnya di setiap bagian pada tali sampai di ujung gitu ya Ada gaya yang mengarah ke kanan dan ada juga yang gaya mengarah ke kiri Yang mana gayanya itu sama dengan F Nah gaya ini disebut sebagai gaya tegangan tali Gaya tegangan tali adalah gaya yang besarnya sama dengan besar gaya yang diberikan pada tali tersebut Nah gaya tegangan tali ini bekerja sebagai pengalir gaya Sama seperti ini tadi Jadi ini gayanya dialirkan dari ujung sini sampai ke ujung kiri gitu ya Nah jadi kalau secara gambaran besarnya Ini kan kita tinjau secara mikroskopis gitu ya Kita tinjau di dalam menggunakan mikroskop gitu Kita bisa melihat molekul-molekul penyusunnya Nah tapi kalau kita gambarkan disini ada tali Tali itu Ketika ditarik dengan gaya F Maka akan ada gaya ke kiri Yang memiliki besar T Dan juga ada gaya ke kanan juga yang memiliki besar T Karena disini gaya total pada tali itu sama dengan 0 Sama seperti ini tadi Ada gaya yang ke kanan Dan juga ada gaya yang ke kiri Nah kalau kita tinjau Gaya total sigma F sama dengan 0 Nah kita tinjau untuk bagian ujung kiri ini aja gitu ya Nah jadi kita bisa tuliskan F minus T sama dengan 0 Berarti T nya itu sama dengan F Ini sama seperti penjelasan yang ada di atas sini tadi Jadi ketika ditarik dengan gaya F Maka ada gaya ke kiri F juga Ini nanti dialirkan juga untuk tali yang kedua Ada gaya ke kanan F Kemudian memberikan gaya ke kiri F juga Kemudian ikut ketiga dan seterusnya Nah tapi disini ketika kita meninjau Untuk satu tali yang besar Kita tidak meninjau setiap partikel penyusunnya Kita hanya gambarkan satu saja Yang mana gaya yang kita gambarkan satu saja ini Disebut sebagai gaya tegangan tali Nah jadi apabila tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda Maka benda ini akan bergerak Dan memenuhi hukum kedua Newton gitu ya Jadi misalkan disini ada gaya gitu ya Gaya menarik ke tali Dan disini ada benda yang bisa bergerak dengan masa M Kita bisa menggunakan sigma F sama dengan MA Dan kita bisa menghilangkan tegangan tali ini Menganggap karena tegangan tali ini kan saling menghilangkan ke arah kiri dan ke arah kanan Dan juga kita tahu bahwa tali itu kan bersifat mengalirkan gaya Jadi seakan-akan kita bisa menghilangkan tali ini Dan kita menganggapnya seperti ini gitu ya Jadi hanya benda yang ditarik oleh gaya F itu saja Karena disini saling menghilangkan Dan tegangan tali itu adalah bersifat mengalirkan gaya F Nah atau kalau misalkan kita tidak mau menghilangkan Kita bisa meninjau dua sistem Yaitu ada sistem tali dan sistem benda disini Benda disini itu termasuk tali yang menyentuh terhadap benda ya Nah disini itu talinya itu adalah tali yang menyentuh terhadap gaya F ini Nah sekarang kita tinjau untuk sistem tali Gaya yang bekerja pada tali yang warna oranye itu adalah Sigma F sama dengan masa tali dikalikan dengan percepatan tali F minus T gitu ya Gaya yang bekerja itu adalah F minus T sama dengan masa tali dikalikan A tali Nah tali ini dikatakan dapat mengalirkan gaya dengan sempurna Jika masanya itu diabaikan Jadi masa tali itu sama dengan 0 Nah kalau masa talinya itu sama dengan 0 Maka tali ini dikatakan mengalirkan gaya dengan sempurna Nah jadi mengalirkan gaya dengan sempurna itu sarannya bahwa T tegangan tali itu sama dengan gaya tariknya gitu ya Nah juga kita bisa gunakan sistem benda sigma F itu sama dengan masa dikalikan percepatan benda Nah sigma Fnya itu cuma T dan Tnya itu sama dengan F gitu ya Nah ini kan sama saja nih Sama saja benda ini ditarik dengan gaya F saja gitu kan Gitu Sampai jumpa